Setelah sedap malam saya memasukkan ros kuning, setelah itu asparagus bintang, dan yang terakhir adalah pandan. Jadi konsep rangkaian table setting kali ini, saya memakai rangkaian dengan tema lebaran, yaitu memakai ketupat, dan bunga yang sangat lazim dan umum, yaitu sedap malam. Saya menatanya itu di tengah-tengah meja, secara memajang dan padat, jadi terkesannya penuh sebagai dekorasi seperti itu. Lalu di bagian tengah itu ada topless yang berbentuk seperti kubah, terinspirasi, jadi agak kayak masjid seperti itu, dan fungsional, isinya bisa ditaruh dari kacang. Jadi kalau misalnya sambil menunggu makanan, dia bisa agak ngambil sedikit ambil kacang dari situ, seperti itu. Lalu tema warnanya sendiri, mengambil seputar warna hijau, putih, dan kuning. Karena warna kuning itu agak cerah di antara hijau dan putih, jadi terkesan untuk celebration atau meriah, seperti itu. Lalu aksen-aksen yang dipakai ada lilim yang berwarna hijau tua, sebagai aksen supaya ada warna yang lebih tua daripada yang pakai hijau yang lebih muda di sini. Pertama kali penataan itu disiapkan dulu floral foam atau oasis, disesuai dengan wadahnya yang memanjang seperti itu, yang bawahnya saya alasi dengan plastik. Karena bunga segar harus memakai air, supaya dia tidak bocor ke taplak, karena kita memakai tablecloth saat ini. Lalu yang kedua, di atas floral foam itu kita taruh toples-toplesnya, toples yang sudah sedemikian rupa di posisinya masing-masing seperti itu. Lalu setelah itu masuk dulu ketupat-ketupatnya, ketupatnya dimasuk secara grouping. Secara grouping, dari ujung kiri ke ujung kanan, dari depan sampai belakang, seperti itu. Setelah ketupat sudah selesai, masuk bunga sedap malam. Sedap malam, digrouping juga. Kalau kita lihat di sini, ada grupnya sendiri sedap malam, biarpun grupnya agak di mix ya. Cuman tidak dipencar-pencar seperti itu. Jadi satu grup sendiri sedap malam, satu grup sendiri ketupat, seperti itu. Lalu setelah sedap malam, saya memasukkan ros kuning, setelah itu asparagus bintang, dan yang terakhir adalah pandan. Jadi pandan setelah fungsionalnya, fungsinya menutupi si plastik tadi juga berfungsi sebagai beraroma itu, jadi pengharum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.